Sempat beredar foto terdakwa Heri Wirawan yang babak beluru wajahnya di media sosial. Namun, Kepala Rutan Kelas 1A Kebonwaru, Bandung memastikan pemerkosa 12 santriwati itu dalam keadaan baik. Meski tidak ada perlakuan khusus, Riko pastikan keadaan Heri disamakan dengan semua nabi yang lain. Dalam foto yang sempat beredar, wajahnya tampak lebam atau memar. Tentunya foto wajah Heri Wirawan yang babak belur menimbulkan beragam spekulasi warganet. Banyak yang menduga pelaku pemerkosaan itu dihajar oleh narapidana lain atau polisi saat berada di tahanan. Namun, isu itu dibantah oleh Kepala Rumah Tahanan atau Karutan Kelas 1 Bandung, Riko Steven. Dikutip dari tribunewsbogo.com, Riko menjelaskan kondisi Heri saat ini dalam keadaan sehat. Hal ini dibuktikan dari foto yang ditunjukkannya. Ia memperlihatkan foto di ponselnya saat sejumlah petugas tahanan berbincang dengan Heri ditahanan. Meski tidak ada perlakuan khusus, Riko memastikan keadaan Heri disamakan dengan semua nabi yang lain. Saat berbincang dengan terdakwa, Riko sempat bertanya apakah ada perlakuan kasar dari tahanan lain. Namun, kepada Riko, Heri Wirawan membantahnya. Terdakwa ruda paksa 12 santriwati itu mengaku bisa bergaul dengan tahanan lainnya. Pada petugas rutan, Heri juga mengaku bahwa dirinya beraktivitas seperti biasa dan tidak ada intervensi apapun dari tahanan lain termasuk main hakim sendiri. Heri bahkan mengaku tetap melaksanakan sholat di musolai yang ada di rutan. Sementara itu, pelaku pemerkosaan 12 santriwati di Bandung itu, Heri Wirawan telah mengakui perbuatannya. Menurut Riko, pengakuan Heri telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Terkait beredarnya foto yang menunjukkan kondisi Heri yang wajah babak belur, Riko memastikan informasi tersebut tidaklah benar. Seperti diketahui, Heri tega memperkosa belasan santriwatinya hingga sebagian di antara korban telah melahirkan 9 bayi. Perbuatan bejat itu sudah dilakukan Heri sejak tahun 2016 hingga terungkap pada Mei 2021. Semua korban berusia antara 13 hingga 17 tahun. Arapun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!